Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Yang sama-sama kita hormati Kepala Divisi Syariah Bank Tabungan Negara atau BTN Bapak Joni Kita doakan beliau sehat walafiat, mudah-mudahan gajinya semakin naik Yang sama-sama kita hormati juga para karyawan, para jamaah di Masjid Al-Iqsan dan karyawan Bank BTN Yang terahmatullahi wabarakatuh Sebelum acara kita mulai mari kita berdoa Kita bersyukur Alhamdulillah BTN usianya sudah 69 tahun Karena BTN sudah memberikan manfaat pada warga, pada bangsa Indonesia Ulang tahun ke-69 9 Februari 2019 Dan kita doakan juga BTN usianya ulang tahun ke-14 Pada tanggal 14 Februari 2019 Kita doakan mudah-mudahan BTN dan BTN usianya Mudah-mudahan profitnya semakin meningkat Mudah-mudahan asetnya semakin meningkat Prestasinya semakin meringkat Tercatat BTN ini kalau tidak salah ranking ke-5 ya Pak Kepala Direksi atau Kepala Divisi di Syariah Al-Fatihah Al-Fatihah Ya mudah-mudahan BTN BTN baik BTN maupun BTN usianya Berkah lancar dan sukses semuanya Mudah-mudahan saya doakan juga gaji karyawannya naik Minimal gajinya sebulan 10 juta Kayaknya kagak percaya Dengan doanya nih Mudah-mudahan setiap bulan 20 koma Tanggal 20 udah koma ya Nah itu lain artinya Kajian yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Yaitu tentang problem solving dengan H2N Bukan H2O ya Nah ini H2N Apa itu H2N? Hadapi Hayati dan Nyamati Tadi sudah dibacakan oleh Kuri Dan Saritilawa Manusia diuji oleh Allah SWT Beraneka ragam Diantaranya banyak Berkurang harta Karena boleh jadi tsunami Harta Semuanya barat yang hilang Harta kalau dalam bahasa Arab Itu mal namanya Apa namanya? Mal ditulis M-A-L Mal Harta Kalau jamahnya Amwal Harta Mal Kalau ditulis Indonesanya M-A-L Kalau bahasa Inggrisnya Bacanya apa jadinya? Mal Itu Iya kan Orang yang punya harta Kalau dalam gajian syariah Ini ada Pak Joni ya Yang pakar dalam divisi syariahnya Nah kalau orang yang memiliki harta Namanya sahibul mal Orang yang punya harta namanya Sahibul mal Orang yang punya mal Sahibul mal Orang yang ikut kajian dia tidur Sahibul mal Itu lain ya Nah sekarang akan coba kita lihat Diuji oleh Allah Kelaparan Ketakutan Berkurang harta Nyawa Tapi bagi orang yang bertakwa Dihadapi Dihayatin Nekmati Orang yang sabar itu mudah Semuanya akan dihadapi Akan dihayatin Nekmati Oleh karenanya Makna problem Solving ini ada dua kata Problem dan Solving Problem itu masalah Masalah itu tidak akan tuntas Semua pasti ada masalah Hidup di dunia ini pasti ada masalah Apa kira masalahnya Bagi bang syariah Bermasalah bagaimana Bagaimana meningkatkan profit Diantara kita doakan Mudah-mudahan Yang syariah ini Yang awalnya Uus Menjadi bus Karena kalau dihitung-hitung Dari laporan keuangannya Udah layak Jadi bus Kita doakan Ya kan Ini udah keuntungannya Juga luar biasa Udah bermanfaat Bagi warga Dan lain sebagainya Problem Solving Problem adalah masalah Masalah Kadang-kadang Kita Diuji oleh Allah Sesuai dengan Kepakaran kita Sesuai dengan Iman kita Sesuai dengan Kelas kita Dengan Apa saja Ujiannya Sakit Atau boleh jadi Kena tadi Musibah Yakin Allah tidak akan Membebani Membebani Seseorang itu Kecuali dengan Kemampuannya La yukalipullahu Nafsan Illa Usaha Pasti itu Kok kenapa Ada ustad Atau ada tetangga kita Yang sakit Karena Boleh jadi Dengan melalui Sakit itu Dia dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dia dekat dengan Kepada Sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala Problem dan solving Problem itu masalah Anak sekolah Adik-adik kita Atau anak-anak kita Mau naik tingkat Dari TK Ke SD SD Ke SM PSMB Ke SM Sampai pengguran tinggi Pertanyaannya harus Melewati ujian Gitu Melewati ujian Pertanyaannya Lulus atau tidak Kalau lulus bisa Melanjutkan ke jenjang Pakai ada Makolah yang menarik Indal Imtihan Yukramul Mar Uyuran Melewati ujian Manusia akan terlihat Mulia Atau inat Problem Solving Kalau solving Berarti apa Artinya Biasanya Solusi Justru Kita lihat Bisa belajar Dengan pohon Pohon Semakin tinggi Karena anginnya Yang tinggi itu Semakin kenceng Layang-layang Kalau nyebutlah Layang-layang Apa layangan Ini Pak Pak Juri Layangan Itu semakin Anginnya kenceng Semakin tinggi Itu juga sama Boleh jadi Ujian Sebagai Kepala Divisi Sariah Ya terima kasih banyak Sama karyawan Kira-kira Ujiannya sama Bermeda Kira-kira Soalnya Kan berbeda Tantangannya Juga beda Bagi Kepala Divisariah Bagaimana Bisa Competitive Advantage Bisa bersaing Dengan Bank Sariah Lainnya Sekarang Sudah banyak Bank Sariah Baik Yang Bus Uus Atau BPRS Semuanya Sebuah Sariah Sekarang Bank Kamalat Sariah Ada BSM Sariah PTN Ada yang Sariah DKI Sariah Semua Banyak Yang Sariah Berarti Persoalannya Kalau dalam Berkompetisi Yang tidak Sariah Sariah Sekarang Sudah ada Asuransi Sariah Pasar Modal Sariah Sampai Hotel Ada yang Sariah Hotel Apa Hotel Sopian Ya kan Ini udah Banyak yang Sariah Sekarang Sudah Pariwisata Juga Sama Ada yang Menarik Gara-gara Ada problem Ada solving Ada Luang-peluang Kalau dalam Berbagai buku Gordon B. Davis Dia menyatakan Untuk menyatakan Problem solving Ini Setidak-tidaknya Ada tiga langkah Yang Pertama itu Tentang Desain Disebutkan Itu Masalahnya Apa Kemudian Cari akar Masalahnya Kemudian Baru Solusi Solusinya Seperti Apa Sekarang Ada Masalah Umbamanya Banjir Kira-kira Solusi Dari Pemerintah Sudah Ada Sudah Ada Solusinya Solusinya Apa BKT Banjir Kanal Sterilisasi Macet Apa Kira-kira Ada Solusinya Enggak Ada Solusi Solusinya Apa MRT LRT Trans Dan sebagainya Gara-gara Apa Ada Masalah Orang bisa Kreatif Muncul Inovasi Inovasi Tapi bagi orang yang beriman Bada Allah Diuji Apa saja Dalam rumah tangga Ujian ada gak Kira-kira Ada Bertengkar Suami Istri Tidak akur Atau Suaminya Inginnya Dihargain Saja Istrinya Ingin Dihargain Juga Akhirnya Terjadi Komunikasi Harus Dihadapi Hadapi Hayat Di Dalam Surah Tersebut Dinyatakan Wabah Siris Sobirin Alladina Iza Sobat Musibah Kolu Innalillahi Wa Innal Ilahi Roji Nah ini Kata kunci Sebetulnya Yang pertama Problem Pasti Semua orang Lewati Yang namanya Masalah Di Jamaah Masjid Alixan Karyawan BTN Semuanya ini Kira-kira Ada yang belum nikah Banyak Kira-kira Masalah Bukan tuh Masalah Nah Solusinya Bagaimana Kira-kira Nikah Harap Bersabar Gak usah Terlalu Solusinya Untuk Segera Menyelesaikan Masalah Solusinya Jangan Pilih-pilih Pasangan Jangan Terlalu Idealis Anda Terlalu Idealis Kalau bisa Kalau anda Ganteng Istrinya Calon istri Harus cantik Anda Kaya Dia harus Kaya Begitu kan Anda Darah Biru Dia harus Biru Nah Resetnya Solusinya Bagaimana Ada solusi Jangan Terlalu Idealis Nobody Purpose Tidak ada Manusia Yang Sempurna Jangan Cari Persamaan Minimal Perbedaan Anda Laki-laki Pasangannya Perempuan Jangan Cari Sama-sama Kalau Sama-sama Itu Namanya LGBT Lesbian Guys Bisexual Transgender Ini Problem Solving Problem Solving Semuanya Pasti Ada Masalah Seperti Halnya Boleh Jadi BTN Dulu Ada Mencid Cari Ide-ide Solusinya Dimana Lantai Lima Lantai 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 Solusinya Termasuk Dalam hal-hal Yang lain Ini Menurut Kawan-kawan Menurut Bapak-bapak Ini ada Masalah Tidak ada Grab Tidak ada Gojek Mobil Tidak ada Growback Tidak ada Yang terjadi Apa Solusinya Ini Gambarnya Kelihatan Coba Pakai Sepeda Ini Memanfaatkan The power Of kepepet Orang Sudah kepepet Solusinya Ada Orang Yang Tidak kerja Sekarang Sudah Ada Solusinya Jadi Apa Bekerja Kita Bersyukur Alhamdulillah Bisa Bekerja Di BTN Termasuk BTN Yang Divisi Syariah Insyaallah Berkah Niatnya Karena Allah Subhanahu Wata'ala Apalagi Pengajian Beberapa Waktu lalu Ini Pak Kepala Divisi Syariah Saya Memang Pernah diundang Di BTN Syariah Cabang Harmoni Dengan Pak W Tadi Beberapa Tahun Ya tahun 2018 Itu Pernah Ngisi Ini Silaturahim Langsung Di pusat Berkah Apalagi Masjid Al-Iksan Iksan Itu Bukan Kalau Dalam Hadis Nyatakan Anta Budallah Kana Katarau Fahillam Takuntarau Fahillam Yerok Iksan Artinya Ahlak Juga Makanya Kalau BTN Baik Yang Umum Malupun BTN Yang Syariah Ingin Bisa Bersaing Ya harus Dengan Perangai Dengan Ahlak Bukan Hanya Ahlak Tapi Dengan Marketing Syariah Yang Bagus Ini Juga Sama Kasus Kasus Siapa Jembatan Tidak Ada Jembatan Tidak Ada Maka Dia harus Hadwain Hadapi Dulu Kemudian Jangan Lupa Hayati Hayati Jadikan Sebuah Kehidupan Gak Gak Tidak Jauh Pak Hayat Ya Nah Pak Hayat Bisa Gendarai Mobil Gak Ngendarai Mobil Bawa Mobil Kalau Bawa Mobil Saya Enggak Kuat Jangankan Mobil Motor Enggak Kuat Nih Pak Hayat Contoh Atau Kita Semuanya Awalnya Enggak Bisa Enggak Bisa Bisa Enggak Apa yang Dilakukan Kira Kira Harus Dihadapi Kursus Atau kita belajar mandiri Hadapi itu Hayati dengan kursusnya baru nikmati Kita akan bisa sampai seperti sekarang Semua sama juga Sebagai karyawan ini juga sama Kasus-kasus aja Semuanya yang namanya the power of kepepet Alakulihal Kita berpikir harus kreatif Create new and different Buat sesuatu yang baru dan berbeda Nah dalam bank syariah juga sama Sekarang sudah ada inovasi-inovasi Dalam produk syariah Masalahnya apa? Masyarakat di Indonesia Sepertinya agak kaku Mendengar istilah syariah-syariah Soalnya apa? Biasanya bahasain Indonesia Contohnya Dulu awal-awal dari bank muamala Sulit tuh Ya kan dari presiden kita dulu Jumutnya bukan bank muamala Tapi bank muamala Tapi bank muamala Ya kan sulit Pasti tanya Apa? Pakai akad apa ini? Akad murabah Apa? Murabah Ya Nah Akhirnya disimpulkan Bahwa yang ah-ah-ah Itu syariah Belum tentu juga Karena memang Kalau yang praktek yang syariah Memang pada ah-ahnya ada Musarokah Terus apa lagi? Ada murabah Ada mutorabah Ada wakalah Ada ijarah Gitu ya Tapi ternyata Belum tentu juga Yang ah-ah itu syariah Serakah Be-de-bah Be-de-bah Ya kan? Nah ini Nah ini ternyata Udah ada tiba Di jaman Nabi Gak ada Yang namanya MMQ Musarokah Mutanakiso Ternyata solusi Solusinya bagaimana? Dalam patwa MUI Desen MUI Mengeluarkan Ada yang namanya Diperbolehkan Namanya MMQ Musarokah Mutanakiso Di jaman Nabi Murabah Kan ada problem Dihadapi dengan apa saja Hadapi Hayatnya mati Kalau ada pertanyaan Dari masyarakat Bicara tentang Viki Yang ngunak MUI Patwa Desen MUI Di jaman Nabi Adanya Akannya Diantaranya Nabi Dengan penjual Beli Penjual Atau pembeli Akannya Namanya Pembelilah Namanya Murabah Nabi Dengan pemilik modal Namanya Akannya Mudarabah Waktu itu Cuman Murabah Sekarang Bukan hanya Murabah Ada yang namanya IMBT Apa itu IMBT? Ijarah Muntahiyah Bitamli Harus ada kreatif Pertanyaannya Sesuai dengan Sariah Ada Kaidahnya Al-Aslu Fil Mu'amalati Al-Iwah Pada dasarnya Dalam bermu'amal Itu dibolehkan Hatta Yaitu Ladjalil Al-Tahlim Sampai ada dalil Yang mengharam Apa namanya Mengharamkannya Oh ternyata Bang-bang Kenapa itu Dilarang? Karena masih Praktek sistem Tadi Ribawi Oh ternyata Dalam divisi Syariah Di BTN Sudah ada Menerapkan Konsep Syariah Ini Berpikir Yang kreatif Ala kulihal Manusia Di uji oleh Allah Ada dua Problem Kehidupan itu Masih ada Nggak usah Jauh-jauh Ada yang cerita Pak Ustaz Saya Berkeluarga Baru Lima Tahun Saya Sakit Hati Saya Saya Nggak bisa Tidur Emang Kenapa? Karena Suami Saya Tidurnya Ngorok Ngorok Saya Kasih Pesen Yang curhat Itu Ibu Harus Saya Bersyukur Punya Suami Yang Ngorok Apa Sebabnya? Karena Mengorok Itu Anggap Saja Sebagai Pengantar Tidur Bules Pengantar Tidur Karena Dua Kemungkinan Kalau Suami Ibu Tidak Ngorok Di rumah Cuma Dua Kemungkinan Saja Apa Itu? Yang Pertama Boleh Jadi Suami Ibu Sudah Tidak Ngorok Lagi Karena Sudah Meninggal Dunya Innalilahi Wa Inna Ilahi Proji Yang Kedua Dia Tidak Ngorok Lagi Di rumah Ibu Ngorok Di tetangga Janda Muda Kan Bahaya Enggak? Makanya Harus Bersyukur Bersyukur Punya Suami Ganteng Alhamdul Punya Suami Tadi Sayang Perhatian Nama Ibu Nama Istrinya Alhamdul Dia Ngasih Hadiah Terus Mas Alhamdul Saya Cuman Pesan Kalau Punya Suami Yang Baik Hati Sayang Saya Cuman Pesan Aja Bu Kalau Belum Meninggal Jangan Dikuburin Kalau Belum Meninggal Emang Kenapa Masih Hidup Nih Nih Di dalam Surah Al-Anbiya Surah 21 Ternyata Allah Menegaskan Menguji Kamu Dengan Keburukan Dan Kebaikan Jadi Bukan Hanya Buruk Aja Baik Juga Sukses Juga Jadi Kepala Divisis Hanya Ujian Juga Naik Pertanyaan Apakah Kita Semakin Taqwa Kepada Allah Ata'ala Atau Tidak Semuanya Ini Ujian Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nanti Akan Dimintai Pertanggungjawaban Kita Akan Dikembalikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Sulaiman Alayhi Salam Saat Mendapatkan Nikmat Dia Nyatakan Itu Ujian Itu Masalah Kenikmatan Itu Bagi Nabi Sulaiman Alayhi Ujian Cobaan Dari Allah Pertanyaannya Dia Menyatakan Dengan Jujur Dalam Surah An-Namal Ayat Empat Puluh Hadha Min Fadli Rabbi Ini Semua Adalah Dari Karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Sebagai Karyawan Alhamdulillah Lihatnya Jangan ke Atas Lihat ke Bawah Nabi S.W.T. Menegaskan Dalam Hadis Kalau Bukhari Muslim Kalau Ingin Sesuatu Kita Bersyukur Jangan Lihatnya Ke Atas Lihat Ke Bawah Unzuru Ilaman Huwa Asfal 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 Kan Dasar Tapi Dalam Bahasa Arab Unzuru Lihatlah Oleh Kamu Sekalian Ilaman Huwa Asfal Amik Yang Orang Lebih Rendah Nikmat Dibanding Kamu Harapannya Apa Kita Semakin Bersyukur Pada Allah Subhanahu Ta'ala Kita Bisa Kerja Kita Bisa Dapat Uang Kita Dapat Gajian Berapa Banyak Orang Yang Enggak Bekerja Kita Bersyukur Pada Allah Subhanahu Ta'ala Punya Keluarga Yang Baik Kita Bersyukur Punya Tim Tim Yang Bekerja Di BTN Saling Menyapa Saling Bekerja The power Up Kekuatan Kita Ini Akan Menjadi Masalah Kalau Saya Angkat Dengan Satu Jari Bisa Enggak Angkat Nih Tutup Air Dengan Satu Jari Bisa Angkat Enggak Kira-kira Tidak Bisa Tapi Kalau Dua Jari Tiga Jari Apalagi Bersama Sama Ini Yang Namanya The power Up We Kekuatan Kita Kita Bisa Belajar Kalau Bicara Tentang Masalah Problem Bagi Semut Semut Badannya Kecil Dia Menghadapi Makanannya Besar Anggap Itu Yang Namanya Cicak Tapi Bisa Luar Biasa Cicak Diangkat Oleh Semut Saranya Gimana Kira-kira Solusinya Kerja Barang-barang Diangkat Kecua Diangkat The power Of Kekuatan Solusinya Tama Dalam Al-Quran Kalau ada Masalah Kita Harus Bersama-sama Hadapinya Bersama-sama Harus Bersama-sama Dengan Menjadi Kita Bekerja Dalam Surah Al-Insiroh Ini Bicara Tentang Rahasia Dalam Islam Yang Namanya Problem Solving Ada Masalah Solusi Dalam Islam Itu Dijanjikan Oleh Allah Kalau Kita Ada Masalah Diberikan Dua Kemudahan Kalau Nabi Sulaiman Menyatakan Ini Semuanya Karunia Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Liyab Luwani Allah Ingin Menguji Saya Apakah Termasuk Orang Yang Bersyukur Atau Orang Yang Kufur Ternyata Ketika Kita Mendapatkan Nikmat Bersyukur Ditambahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kadang-kadang Mohon Maaf Berapa Banyak Mental Manusia Dikasih Kenikmatan Dia Berangga Sombong Bahwa Kesuksesan Itu Dari Dirinya Persis Seperti Kor Padahal Itu Semuanya Adalah Amanah Titipan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dalam Surah Bicara Surah Maqiyah Surah 94 Ada 8 Ayat Yang Ini Ayat Ini Dalam Asbabun Nuzul Ini Berkaitan Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Nabi Muhammad Diuji Oleh Allah Beranikan Agama Nabi Muhammad Belum Berjumpa Dengan Ayahnya Saja Dalam Kandungan Ibunya Sahroni Dalam Kandungan Ibunya Dua Bulan Sahroni Artinya Dua Bulan Kalau Sahrini Lain Artinya Jadi Sahroni Artinya Apa Dua Bulan Kalau Sahrini Itu Artinya Bulan Ini Sahroni Dua Bulan Tidak Berjumpa Dalam Keadaan Yatim Ketika Lahir Kemuka Bumi Ternyata Langsung Seperti Tradisi Yang Ada Tidak Berjumpa Dengan Ibunya Tapi Diasu Oleh Halimatus Sahdinya Dan Sama Ujiannya Tidak Sampai Sampai Situ Saja Ketika Usianya Nabi Sallallahu Sallam Usianya 6 Tahun Ibunya Meninggal Diasu Paman Kakeknya 9 Tahun Dan Ternyata Dalam Ekonominya Paman Itu Kondisinya Itu Tidak Cukup Bagus Kakeknya Itu Abdul Muttalib Ternyata Nabi Sallallahu Sallam Mengembala Kembala Kembing Nabi Musa Sukses Menjadi Pengembala Kambing Terus Nabi Isa Pengembala Juga Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Pengembala Jadi Kalau kita Ingin Sukses Menjadi Pengembala Kalau Mohon maaf Saya mau Tanya Kira-kira Susahan Mana Kira-kira Ngembala Kambing Apa Ngembala Bebek Angon Kambing Apa Angon Bebek Susahan Mana Kira-kira Kira-kira Yang sudah Yang sudah Pernah Angon Kambing Angon Bebek Pasti Jawabannya Yang paling Susah Angon Kambing Kalau Bebek Mohon maaf Ada 5.000 Saja Itu Kalau kita Giring Kalau kita Keluarin Satu Nyebur Ke sungai Semuanya Ke sungai Dalam Makanan Juga Gampang Tapi Kalau Kambing Kalau kita Ingin Giring Apa Namanya Itu Pokoknya Kita Keluarin Kita Arahkan Ke Padang Rumput Ada Berapa Ada 100 Yang 10 Kesana Yang 10 Kesana Itu Butuh Kesabaran Makanya Sebelum Mengembala Manusia Harus Ngembala Kami Maka Cah Angon Cah Angon Ngembala Artinya Apa Sebagai Leader Sebagai Pemimpin Ada Kata Kunci Yang Menarik Dalam Bukunya Stephen Gaby The Eight Habit Delapan Kebiasaan Sukses Diantaranya Apa First To Understand Then To Be Understood First To Understand Pertama Kita Mengerti Dulu Dan To Be Understood Sebagai Pimpinan Akan Dimengerti Oleh Bawahan Kalau Kita Mengerti Apa Yang Diharapkan Makanya Saya Ingat Ada Kata Kata Yang Menarik Dari Kihajar Di Wantara Di Wantara Di Wantoro Nah Ternyata In 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 Ini Sangat Menarik Sekali Bukan Hanya Dalam Pendidikan Apa Saja Kita Sebagai Ayah Kita Sebagai Ibu Kita Sebagai Apa Namanya Karyawan Sebagai Pimpinan Nanti Dimintai Pertanggungjawaban Dalam Ayat Ini Nyatakan Lalu Kami Angkat Derajat Muhammad Itu Disering Disebut Walaupun Ujiannya Luar Biasa Tapi Nabi Muhammad Menjadi Mulia Dijelaskan Dalam Ayat Berikut Karena Semuanya Kesulitan Itu Ada Kemudahan Al-Usra Ini Adalah Dikatakan Isimu Prat Satu Yusra Memiliki Arti Dua Satu Kesulitan Dikasih Solusinya Ada Dua Ingatlah Kalau Kita Ada Masalah Masalah Itu Seperti Gembok Pernah Beli Gembok Gak Kira-kira Kalau Kita Beli Gembok Beli Gembok Ada Anak Kunjinya Gak Kira-kira Kalau Allah Ngasihkan Masalah Ada Solusinya Dengan Adanya Tsunami Diingatkan Suruh Ngapain Kita Suruh Berbaik Harapannya Sudah Baik Sudah Ikut Pengajian Bermu'amalah Balik Maka Rasulullah S.A.W. Beritanya Ya Rasul Pekerjaan Apa Yang Baling Mulia Nabi Menjawab Ada Dua Ya Rasulullah Ada Dua Jawabannya Pertama Orang Yang Bekerja Dengan Tangannya Sendiri Baik Tukang Pacul Petani Gitu Ya Itu Dengan Tangan Sendiri Ada Juga Yang Pakai Tangan Sendiri Apa Kira Penebang Pohon Kalau Tukang Becak Pakai Tangan Pakai Kaki Dua-duanya Tukang Jahit Sama Dua-duanya Atau Sebagai Karyawan Yang Bekerja Untuk Orang Lain Itu Yang Dinamakan Tadi Bekerja Dan Setiap Bisnis Dengan Cara Yang Baik Termasuk Kita Beruntung Bersyukur Bisa Bekerja Di BTN Terutama Di Divisi Syariah Insyaallah Ada Keberkahan Kalau Allah Uji Dua Masalah Dua Ujian Sebetulnya Kasih Jawabannya Ada Empat Ada Kata-kata Motivasi Yang Menarik Kalau Kita Terjebak Pak Pintu Mau keluar Pintu Tapi Pintunya Ilang Jangan Nangis Jangan Meratap Cari Yang Lain Boleh Jadi Lewat Jendela Boleh Jadi Yang Lain Lainnya Makanya Kalau Kita Gagal Cuma Sekali Jangan Berhenti Thomas Alvaidinson Gagal Kalau Kita Baca Dalam Motivasi 999 999 Kali Gagal Berhasilnya Berapa Langkah Seribu Baru Berhasil Tapi Kita Kebanyakan Langkah Seribu Sudah Pasra Sudah Angkat Tangan Padahal Tinggal Selangkah Lagi Berhasil Eh Langkah Seribu Kabur Berhasil 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 Tidak Tidak Bisa Kita Mesti Harus 999 Kali Gagal Kalau Menghadapi Persoalan Kita Tapi Minimal 7 Kali Apa Dalilnya Kita Bisa Belajar Sa'i Sa'i Berapa Kali 7 Tawab Berapa Kali Tawab Berapa Tawab 7 Kali Terus Saya Mau Tanya Surah Al-Fatihah Ada Berapa 7 7 Ayat Lapisan Langit Ada Berapa 7 Lapisan Bumi Ada 7 Kita Tidak Paham Masalah 7 Minimal Kalau Gagal Dalam Menghadapi Apa Saja Kita Buat Projek Kita Buat Percobaan Dan Sebagainya Baik Untuk Diri Kita Sementiri Anak Kita Melamar Pekerjaan Gagal Sekali Dua Kali Jangan Berhenti Minimal 7 Kali Baru Tawakkal Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ini Kita Bisa Lihat Ada Satu Kesukaran Dalam Islam Hadapi Hayat Dan Nekmati Kemudahan Dua Kemudahan Dua Kesukaran Berarti Empat Kemudahan Anda Bermasalah Ini Saya Lihat Tampangnya Mukanya Penuh Dengan Masalah Masalah Apa saja Masalah Keluarga Masalah Masalah Keuangan Kalau keuangan Kanker Kantong Kantong Kering Atau Masalah Masalah Yang Lain Tidak Usah Takut Dengan Masalah Hadapi Hayat Dan Nekmati Kalau Kita Ada Masalah Baik Hutang Dan Sebagainya Janganlah Kita Sampai Menjauhkan Allah Kita Berdoa Kepada Allah Ya Allah Engkau Hei Masalah Engkau Tidak Besar Yang Besar Adalah Allah Sehingga Kita Tidak Menjadi Prustasi Dengan Menkekat Mendiri Kepada Allah Memperoleh Ketenangan Diteliti Oleh Profesor Doktor Mahmat Ali Orang Yang Solat Terutama Solat Tahajud Atau Solat Solat Wajib Ketika Dia Sujudnya Bagus Maka Memperoleh Ketenangan Apa Sebabnya Posisi Jantung Ada Di Atas Kepala Ada Di Atas Di Bawah Kalau Dalam Kondisi Normal Duduk Kita Berdiri Kepala Ada Di Atas Paru Jantung Ada Di Bawah Untuk Memompak Ke Atas Sampai Ke Organ Organ Yang Paling Kecil Sampai Dalam Otak Otak Kita Ini Itu Agak Sulit Karena Ada Gravitasi Tapi Dengan Ada Sujud Sampai Ke Rongga Rongga Yang Tidak Pernah Terjangkau Sehingga Orang Yang Solat Menjadi Tenang Tentram Saat Dia Bekerja Nikmat Enjoy Karena Kenapa Karena Allah Dia Bekerja Ada Dibarah-marahin Oleh Atasan Dia Nikmat Dia Hadapi Hayat Nikmat Bahkan Kerjanya Kreatif Inovatif Sehingga Ketika Dia Kreatif Akan Berpengaruh Terhadap Dirinya Jabatannya Naik Karirnya Naik Bisa Dipromosikan Menjadi Pimpinan Cabang Dan Seterusnya Ketika Ditimpa Musibah Memiliki Problematika Keluarga Berpikir Dengan Positif Makanya Dalam Al-Quran Manusia Ketika Diuji Serih Berbuk Sangka Contohnya Ada Seorang Tukang Tape Dia Setiap Hari Memikul Tape Memikul Itu Karena Ada Keranjang Di depannya Itu Depan Di belakang Dipikul Setelah Dia Melewati Sungai Melewati Pematang Sawah Ternyata Di luar Perkiraan Ternyata Kayunya Itu Patah Ketika Kayunya Patah Terjadi Terhadap Pikulan Yang Dibawa Keranjang Tercebur Oleh Sungai Tape Dan Tidak Bisa Diselamatkan Yang Depannya Ternyata Tercebur Juga Kesawa Yang Masih Banyak Airnya Banyak Lumpurnya Diselamatkan Tidak Bisa Mohon Maaf Umbama Kita Seperti Kasus Tadi Tukang Tape Yang Bawa Tapenya Kira-kira Rasanya Gimana Pasti Akan Marah Ya Allah Ini Modal Saya Satu-satunya Buat Menghidupi Anak Saya Menghidupi Isri Saya Tapi Ini Patah Saya Tidak Bisa Makan Lagi Tapi Kita Tidak 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 Beberapa Jam Berikutnya Dia pulang Rumah Dia curhat Cerita Dibesarkan Oleh Istrinya Sabar Ayah Sabar Ternyata Setengah Jam Berikutnya Dia dapat Informasi Mobil Yang Biasa Dia Tumpangi Yang Mengantarkan Dia Ke Pasar Mobil Itu Tertabrak Seluruh Penumpang Meninggal Dunya Termasuk Supirnya Tapi Yang Diselamatkan Oleh Allah Siapa Tukang Tapi Akhirnya Dia berburuk Sangka Ternyata Dia berbaik Sangka Ya Allah Wallahu Ya'lamu Wantum La'ta'lamun Boleh jadi Menurut kita Buruk Tapi Di sisi Allah Baik Boleh jadi Kita cintai Padahal Ternyata Buruk Buat kita Maka Berpikir Positif Semua akan Ada hikmahnya Ini ada Kata-kata Yang menarik Ada Seorang Biskolog Yang mengajarkan Untuk pendidikan Anak Anak Itu Jangan Diajarkan Tadi Kata-kata Negatif Maka Kan Berpengaruh Anaknya Menjadi Negatif Disumpahin Juga Sama Kadang-kadang Kalau Mohon maaf Sebagai Ayah Sebagai Ibu Kalau Lagi Marah Anaknya Kadang-kadang Itu Sambar Gledek Gitu Kadang-kadang Kata-kata Yang negatif Seharusnya Yang baik Misalkan Kalau lagi marah Sama anak Bilang aja Saya doain Jadi presiden Begitu Insya Allah Jadi presiden Presiden Taksi Saya jadi Kumpul nur Doainya Begitu Yang baik-baik Karena Mulutmu Adalah Harimau Sesuai Dengan Perasaan Ini Sekarang Kita belajar Ini ada Yang Baik Ada Rendah Ini Posisi Mana Kira-kira Ini Kita Ada IQ Ada EQ Ada SQ Hasilnya Seperti Apa Apa Itu IQ IQ Itu Intelligent Question Cerdas Ciri-ciri Orang Intelligent Question Itu Ya Tadi Pas Tes IQ Di Atas 200 Itu Udah Bagus Atau Setidaknya Pendidikan Pendidikan Kuliah Atau Dia SMA Kuliah S1 S2 S3 Sampai S10 Jungsan Mindaro Ciputat Angkot S10 Pak Jayat Karena Alumni Diciputat S10 IQ Intelligent Question Kalau EQ Apa Emotional Question Kalau SQ Spiritual Question Apa Yang Terjadi Kalau Gambar Begini Senyum Berarti Baik Kalau Gambar Cemerut Berarti Tidak Baik Kalau IQ Baik IQ Cemerut Tidak SQ Tidak Baik Yang Terjadi Apa Buta Hati Intelligent Question Baik Makanya Ini Ada Pengajian Setiap Bulan Ini Bagus Sekali Minimal Membangkit Kata Mengingatkan Watawasow Bilhaq Watawasow Dengan Media Ini Karena Ngaji Itu Ada Kepanjangan Yang Ngatur Jiwa Ngajian Ngatur Jiwa Makanya Kita Gak ada Yang Tahu Meninggal Dunia Pun Tahu Gak ada Yang Tahu Kapan Meninggal Dunia Ada Yang Meninggal Dunia Ada Yang Lagi Baca Quran Tiba Tiba Miring 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 Ternyata Ponis Dokter Menyatakan Telah Meninggal Dunia Saya 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 Pesan Kepada Jamaah Karyawan BTN Terutama Di Masjid Alisan Yang Lagi Ikut Pengajian Yang Duduk Duduk Terutama Yang Nyender Nyender Jadi Kalau Udah Posisinya Nyender Ya kan Berubah Miring Miring Waspadala Nih Kita Ketau Nih IQ Kita Jelek Buta Hati Apa Yang Terjadi Kalau IQ Intelligent Question Jelek Emotional Question Jelek IQ Jelek Juga Oh Ini IQ Baik Ini Baik Ini Jelek Menjadi Koruptor Karena Kenapa Tidak Ada Yang Memantau Padahal Bagi Orang Yang Beriman Di uji Nih Nggak Ada Yang Tahu Di uji Allah Dimana Saja Kita Berada Allah Memantau Kita Sehingga Tidak Mengambil Saya Apresiasi Ada Beberapa Waktu Lalu Saya Melakukan Penelitian Yang Dilakukan Oleh Projek Dari Bank Dunia Waktu Itu Ke Salah Satu Bang Sari Pak Johnny Di Surabaya Ini Pak Johnny Ini Aslinya Dari Jombang Tapi Istrinya Alhamdulillah Palangkaraya Tapi Kalau Anaknya Berarti Jompal Jombang Palangkaraya Kalau Yang Repot Kalau Bapaknya Jawa Istrinya Sunda Repot Anaknya Janda Janda Ini Berarti Apa Jawa Sunda Ini Kita Teruskan IQ Jelek IQ Jelek SQ Baik Cuma Menjadi Petapa Harapannya IQ Kita Baik IQ Kita Baik SQ Kita Spiritual Question Ini Masalah Yakinlah Masalah itu Tidak Lebih Seperti Garam Ini Filosofi Yang Menarik Ini Saya Buka Masalah itu Seperti Filosofi Garam Tinggal Kita Menyikapinya Ketika Diuji Oleh Allah Masalah Tidak Akan Lebih Seperti Segenggam Garam Tinggal Kita Menyikapinya Dengan Lapang Dada Atau Sepit Hati Kalau Kita Menghadapinya Dengan Lapang Dada Segenggam Garam Itu Kita Lemparkan Ke Danau Yang Air Jernih Kita Aduk Yang Awalnya Garam Asin Diaduk Kira-kira Kita Minum Lagi Air Danau Pertanyaannya Air Danau Asin Tungga Tidak Asin Apa Sebabnya Dilemparnya Tempatnya Lampang Tempatnya Luas Tapi Segenggam Air Segenggam Garam Saya Taruh Di Gelas Saya Aduk Terus Baru Diminum Bismillah Ini Menyuntuhin Kira-kira Rasanya Apa Tidak Asin Tawar Ternyata Asin Apa Sebabnya Kita Menyikapinya Masalah Itu Ditaruh Di Tempat Yang Sempit Allah Ngasih Masalah Kehidupan Problematika Apa Saja Dalam Rumah Tangga Apa Saja Termasuk Ujian Boleh jadi Anak Kita Adik Meninggal Dunia Ibu Kita Adik Meninggal Dunia Bapak Kita Meninggal Dunia Istri Kita Adik Meninggal Dunia Suami Ibu Juga Adik Meninggal Dunia Di Tinggal Menyikapinya Tadi Kalau Menyikapinya Tadi Sebagai Orang Yang Beriman Dengan Hadapi Hayat Yang Mati Mudah Sabar Sabar Itu Dalam Bahasa Arab Cuman Tiga Kata Sobar Sabar Tapi Bagi Orang Yang Tidak Beriman Kepada Allah Sabar Itu Sulit Dan Dia Mengucapkan Mudah Kalimat Istirja Maka Kita Bisa Belajar Filosofi Dengan Tukang Parkir Hidup Di dunia Cuman Sebentar Coba Tukang Parkir Tukang Parkir Tau Mobil Yang Bagus Itu Cuman Titipan Maka Tukang Parkir Tidak Boleh Sombong Emang Kenapa Mobil Itu Cuman Titipan Jabatan Kita Tahta Kita Harta Ini Bapak Bapak Ini Ada Cobaan Dari Allah Tiga TA Apa Tiga TA Harta Tahta Wanita Tambah Satu lagi Sekarang Bukan Tiga TA Empat TA Apa Itu Harta Tahta Wanita Yang terakhir Kuota Kuotanya Udah habis Udah habis Status Ini kan Kuota Berapa Banyak Dalam Rumah Enggak Gara 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 Hemp Cer Betul Enggak Sekarang Saya tanya Pak Lebih Banyak Ngobrol Amat Istrinya Apa Baca WA Jujur Apalagi Kalau Saya tanya Lebih Banyakan Mana Baca W Apa Baca Quran Baca 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 Ini kan Berusaha Ini Kadang Kadang Ini Teknologi Ada Sisi Positif Dan Negatif Yang Jauh Kita Tahu Bisa Masalah Seperti Garam Di Gelas Dan Garam Ditebar Danau Tadi Masalah Itu Islustrasi Garam Di Gelas Dan Garam Ditebar Danau Bagaimana Tergantung Kita Menyikaminya Kalau Dalam Kajian Islam Hadapi Hayati Hanya Orang Yang Beriman Kepada Allah Makanya Dalam Kita Pasufadiyah Ibn Taimiyah Menegaskan Orang Yang Beriman Kepada Allah Memperoleh Nama Yang Lezat Orang Yang Beriman Kepada Allah Memperoleh Kelezatan Iman Ini Segala Masalah Dalam Hidup Seperti Segenggam Garam Tadi Tidak Kurang Tidak Lebih Hanya Segenggam Garam Banyak Yang Masalah Dan Pemberitaan Yang Harus Kau Alami Sepanjang Kehidupan Itu Tergantung Besarnya Tadi Hati Kita Menyikapinya Besar Atau Tidak Kalau Kita Kerja Saja Kalau Dapat Under Press Dari Atasan Tapi Kita Nyikapinya Dengan Nyantai Nikmat Itu Tidak Berang Tapi Kalau Kita Ber Buruk Sangka Hati Kita Waduh Ini Atasan Nyuruh Nyuruh Terus Itu Ngerjainya Pun Tidak Nyantai Ini Sudah Kita Sampaikan Masalah Itu Ibarat Gembok Maka Solusinya Orang Yang Beriman Kepada Allah Membeli Gembok Pasti Ada Kuncinya Tidak Mungkin Sehebat Hebat Pun Tidak Ada Kita Beli Gembok Ada Kuncinya Demikian Halnya Dengan Masalah Musibah Yang Telah Kita Hadapi Yang Allah Berikan Pasti Ada Solusinya Kenapa Terjadi Banjir Bandang Kenapa Terjadi Yang Di Mesir Banjir Ternyata Setelah Itu Ada Manfaatnya Tanahnya Menjadi Subur Luar Biasa Kan Semuanya Likulisain Hikmah Segala Sesuatu Pasti Ada Hikmah Kita Bisa Belajar Bahwa Bapak Pernah Naik Komuter Lain Kereta Api Saat Masinis Mengerai Mendadak Apa Yang Berpengaruh Terhadap Buncangan Mengerai Mendadak Yang Berdiri Apa Yang Duduk Berdiri Apa Sebabnya Apa Nah Nah Itu Dia Kata Kujian Tidak Pegangan Yang Kok Yang Duduk Apakah Dia Terpengaruh Dengan Rem Mendadak Tidak Tapi Dia Kembali Lagi Tapi Yang Berdiri Apalagi Memegang Itu Jatuh Itulah Simbol Mereka Yang Tidak Beriman Bada Allah S.W.T Kalau Orang Beriman Bada Allah Sat Dia Jualan Umpamanya Jualannya Tidak Laku Kalau Dia Tidak Beriman Ada Bisikan Pak Yayat Kerja Apa Namanya Jualan Es Dawet Karena Lahir Hari Selasa Enggak Cocok Kerja Di Air Berhenti Dia Ada Dukun Ya Kan Itu Karena Kenapa Ketik Resipasi Gak Cocok Kalau Dia Beriman Kepada Allah Tetap Rezeki Gak Ketukar Kita Bisa Belajar Dengan Tukang Yang Belanja Belanja Ini Ketan Abang Makanya Kalau Bapak-bapak Istrinya Sakit Gak Usah Pusing Udah Berobat Ke rumah Sakit Itu Masih Sakit Juga Berulang Udah Kasih 10 Juta Suruh Belanja Kerana Abang Sehat Gak Istrinya Sehat Atau Jangan Ketan Abang Ketan Abang Kesian Pak Yayet Istrinya Sakit Ada masalah Ujian dari Udah Berobat Dia Masih Sakit Juga Ajian Terakhir Beli Mas 200 Gram Sehat Gak Gara-gara Istrinya Pak Yayet Sehat Pak Yayet Semaput Karena Mikirin Apa Ang 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 Ini Masalah Ibarat Naik Kereta Tadi Ada Dua Penumpang Ada Yang duduk Ada Yang beri Tentunya Yang Terguncual Mereka Yang Berdiri Karena Tidak Memiliki Pijakan Dan Pegangan Yang Kok Termasuk Beriman Kepada Allah Subhanallah Hidup Pasti Melahati Masalah Saat Siswa Dan Sebagainya Tadi Masalah Seperti Pil Yang Pahit Coba Coba Kalau 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 Sakit Itu Kedateng Kedokter Kira Dikasih Obat Obat Tapi Harapan Kita Sehat Menjadi Sehat Normal Boleh Jadi Kita Diuji Oleh Allah Dengan Penyakit Harap Apa Waktu Kita Sehat Tidak Pernah Baca Quran Waktu Kita Sehat Tidak Pernah Bersedekah Waktu Kita Sehat Tidak Pernah Surat Berjamaah Waktu Kita Sehat Tidak Pernah Membantu Orang Eh Diuji Oleh Allah Dengan Sakit Oh Nikmat Kita Semakin Bersyukur Kepada Allah Ini Yang Namanya Kategori Hidup Ini Bagaikan Bejana Ada Level Level Makin Banyak Kebaikan Yang Kita Lakukan Detik Demi Detik Karena Itulah Yang Menandakan Ketakwaan Ini Belajar Lewat Jangankan Manusia Para Nabi Diuji Oleh Allah Nabi Ibrahim Diujinya Luar Biasa Dibakar Raja Namrus Bahkan Diuji Juga Oleh Allah Tidak Punya Keturunan Lama Berpuluh Tahun Ada Menyatakan 84 Tahun Disini Mohon maaf Ada Yang Diuji Oleh Allah Belum Punya Keturunan Ada Ada Harus Bersyukur Ada Yang Alhamdulillah Saya Masih Untung Diuji Oleh Allah 5 Tahun Nabi Ibrahim 84 Tahun Kalau Payet Anaknya Berapa Payet Alhamdulillah Tiga Memang Bener Kalau Edaran Pemerintah Kan Punya Anak Banyak Banyak Cukup Dua Maksudnya Dua Losin Kalau Kata Orang Jakarta Banyak Anak Banyak Banyak Rezeki Kalau Anaknya Soleh Soleh Tapi Kalau Tidak Menjadi Soleh Soleh Karena Rezkinya Tidak Hal Menjadi Masalah Juga Malah Betaka Berapa Banyak Orang Punya Warisan Banyak Anak Anak Yang Berbut Warisan Saling Membunuh Nauzul Nauzul Bila Itu Masalah Ini Nabi Ibrahim Dan Diperintahkan Menyembelih Anaknya Cinta Kepada Allah Atau Cinta Kepada Anaknya Nabi Ayub Awalnya Kaya Raya Kemudian Menjadi Miskin Tidak Cukup Menjadi Miskin Sampai Berpenyakitan Nabi Ayub Di Uji Nabi Yunus Dimakan Ikan Besar Nabi Nuh Banjir Bayangin Buat Perahu Sampai Jangankan Ini Ada Anaknya Juga Gak Gak Mau Ya Bunaya Irkam Mana Ternyata Gak Mau Sampai Dia Sampai Naik Keperahu Yang Paling Bukit Yang Paling Tertinggi Nabi Muhammad Diwujian oleh Allah Yatim Biatu Pengembala Pedagang Perdahwah Juga Ujian Luar Biasa Ini Sama Juga Masalah Apa Yang Gak Mau Tanya Dalam Ukurannya Ini Kira-kira Gajah Kakinya Ada Berapa Gajah Antara Empat Atau Lima Kalau Kaki Gajah Tiga Lain Itu Larutan Larutan Cap Gaji Ini Kira-kira Ada Berapa Ini Empat Atau Lima Mau Maaf Ini Ngetes Ini Atau Pak Kepala Divisi Sariah Ini Kalau Pengen Tahu Karyawan Setia Atau Tidak Gampang Kata Dokter Dokter Para Ahli Tentang Tangan Ini Dalam Tangan Bisa Kelihatan Ini Coba Angkat Tangannya Angkat Tangan Semuanya Oke Angkat Tangan Semuanya Oke Ini Dalam Tangan Ini Ada Tulisan Aja Ini Kita Bisa Nilapot Alif Nilapot Allah Bisa Oke Kita Atas Coba Atas Semuanya Jangan Terlalu Tinggi Nanti Samping Kebawannya Oke Tinggi Kepal Lepas Kepal Lepas Kanan Lurus Kiri Lurus Dada Ternyata Pak Direktur Saya Sebut Gampang Kepal Divisi Ini Alhamdulillah Karyawan PTN Semua Setia Semuanya Apa Sesuai Dengan Instruksi PX Suruh Kepal Lepas Ini Termasuk Kalau Dibilang Apakah Kita Tipe Suami Setia Sama Isrinya Setia Kata Isrinya Kepal Itu Namanya Istiqomah Apa Istiqomah Ikatan Suami Takut Istri Kalau Di rumah Tapi Kalau Payet Lain Istiqomah Lain Apa Istiqomah Istri Tiga Dikontrakin Rumah Ini Masalah Tapi Bagi Karyawan Yang Kreatif Masalah Itu Gara 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 Sumber Tadi Inovasi Ini Bukan Empat Tapi Bisa Lima Kakinya Kalau Dalam Keadaan Normal Kaki Gajah Ada Empat Tapi Dengan Sentuhan Kreatifitas Ini Kalau Lima Kakinya Mana Sumbernya Fokusnya Di bawah Satu Dua Tiga Empat Lima Tapi Kalau Kakinya Ada Empat Dari Sini Satu Dua Tiga Empat Dari Mana Sumber Ini Kreatifitas Ini Kreatifitas Bahkan Kalau Ternyata Bisa Jadi Itu Malin Apa Namanya Ini Kreatif Ini Coba Saya Tanya Ini Kira-kira Perempuan Atau Orang Ini Main Saksokan Atau Apakah Gagak Gampar Gampar Ada Ada Gambar Wanita Ada Ini Tergambar Gampar 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 Ya kan Mohon maaf Kenapa Terjadi Perbedaan Ini dia yang namanya orang manusia Manusia dipengaruhi oleh kontaknya Boleh baca hidratnya Setelah dia memiliki keseluruhan Termasuk lagi nih Al-Fatiyah tadi bilang ini Saksopan ini karena lihat dihidungnya Tapi bagi perempuan lihat-lihat Punggungnya sini, ini matanya, ini matanya Gambarnya keluar Ini kaya kira apa nih? Apakah linci atau bebek? Berduanya ada Dari mana dihidungnya nih? Kalau lihatnya ini Jadi kan ini mata aja jadi titik Tapi kalau linci ini Belutnya ini mata, ini Nah ini banyak kira-kira kira-kira Ini apa kan? Amerika dan Eskimo ini Amerika dan Eskimo ini Lalu dua aja bisa tapi tergantung lihat tidak cukup pandang, mohon maaf dalam majalah kisah itu terjadi kisah hilang jangan kira-kira masalah perubahan ini berantem anak yang saling menghormati karena menghormat, sudah dari zaman dulu ada yang paling berantem yang tak bagi itu juga berantem sekarang alhamdulillah sudah tidak berantem lagi karena kenapa? berantem seluruh ini kan ada apa? ini terjadi perbedaan masalah itu lagi tidak punya perbedaan dalam akurannya sama tapi pemahaman yang berbeda hadisnya sama, tapi pemahaman yang berbeda ini kan berbeda ini juga tidak lewat jantanya ini sama sih ini ada kredititas buat kita semuanya bapak-bapak pernah melihat gambar ini bagaimana jalan ini 9 titik bisa melewati 4 garis berus biasanya kan ini cuma 5 ini ini 1 baris itu apa namanya? 3 titik 1,2,3,4,5 bagaimana ya? sekarang 9 titik ini bukan 5, tapi berapa? 4 garis lurus bagaimana bisa kan ini? ini jawabannya saya harus kasih ini harus namanya berpikirnya inovatif berpikirnya bagaimana? call of the box berpikirnya di luar biasa di luar orang kalau kita berpikirnya masih di dalam sini saja tidak akan menjawabannya yakin? 1,2,3,4,5 ya kan? tapi kita berpikir berpikir bagaimana? ini dia di luar lurus di luar lurus 1,2 syarat tidak boleh berpikir 4 4 kan? ini syarat yang berpikirnya tadi ada masalah ada ujian juga ada lagi pertanyaannya 9 titik 3 garis lurus ini juga sama kata kuncinya tidak boleh di dalam kontak saja pas jawabannya 5 ini langsung saja saya kasih jawabannya 9 titik 3 garis lurus bagaimana caranya? cari lulus ini 1 2 3 ya nah setelah akhir bagaimana kalau 9 titik berpikir kalau berpikir kita manager pasti mungkin tapi berpikir dari 4 bagaimana caranya? cari sepilu yang gede kita tarik bagaimana jawabannya? nah ini ini kan masalah 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 masalahnya apa? akarnya apa? ya seperti ada solusi-solusi yang lain yang dijual itu masalah itu cewek sebelum nikah sudah nikah tapi beda lagi-lagi cowok sebelum nikah padanai gemuk kalau sudah nikah rempe tapi sebaliknya kalau yang cowok-cowok sebelum nikah harus sebelum nikah padanai gemuk dijamin suami sama istri itu pasti tidak bisa ngurusin suaminya misalnya mungkin ngurus dia padanai ini itu alasan tidak nikah 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 hidup belum temukan jodoh jodoh temukan jadi ada program saya ada program waktu ketua padari ada program nanti taruh itu jadi jodoh tidak dapat terus itu tahu dua umur sudah tahu umurnya berapa? 39 tahun makanya sarangnya untuk suami cari suami kita taruh 3C apa 3C? cantik jantah pelihar jadi dari masa ini ya kan dalam masa agama artanya keturunannya nantinya tapi lidi yang dicari adalah agamanya logikanya bagaimana? kok bisa? sampai ada solusi dalam Islam jadi tadi bukan karena hartanya bukan karena masalah tapi akhlak kalau akhlaknya baik nilainya 1 agamanya baik nilainya ditambah cantik 0 berarti nilainya 10 tambah nasabnya bagus 0 nilainya 100 terus apa lagi? kaya ya kan tambah 100 nilainya bagus semuanya ada 1000 tapi ingat kalau agama tidak cantik masih ada 100 kurang lagi tidak cantik jadi 10 bukan orang kaya dan nasabnya jadi nilainya pertanyaannya 0 0 semua ada tapi agamanya tidak ada bagi lainnya ini menjadi masalah disuruh cari agama maka kan kalau yang keluar carinya tiga dekat ya kan tajin akwa aman atau yang lagi ya mencari calon istrinya bagaimana minimal tidak apa nah malu-malu itu pendangannya ini problematika masalah problem solit tadi musibah problem terkata kasih Allah solusinya bagaimana harus selalu sama hadapi ayatnya perceraian tidak sama ini kan sebab apa yang menjadi perceraian gara-gara misko misko komunikasi dalam rumah tangganya itu bukan bayi dan nanti tapi bayi dan nanti bayi dan nanti simbolnya apa rumah tangganya sogar karena rumah tangganya itu komunikasi seperti ini masjid ada imam ada makhluk dan tentang imam hafal baca Quran habis matrihan baca Al-Baqarah pakai amal imam bacaan tidak boleh dalam sholat dalam waktu ini sholat tidak boleh imam dua harusnya ada imam salah satu saja cuma salah satu kalau bakal harus ganti ini bisa dilihat anak turhaka tidak belum punya rumah harus tadi jangan lupa karena mereka tidak misalkan akannya bisa akad merobah atau IMDT tapi kalau akad yang lainnya bisa juga bahwa namanya NMP atau BMP tidak apa nanti ada episode lainnya ini komunikasi tidak komunis orang tua kita nikahin apa istri kita ternyata tidak baik sama Tuhan nah untuk kita harapannya adalah baik anaknya bapaknya sama ibu termasuk orang tua kita 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 ini problematika saat berjualan dia bilang dia bilang dukun hebat saja suratnya di terima dia mengamini meyakini percaya ini masalah kesatuan termasuk dalam jangan jangan gara-gara pilpres ya kan perbedaan biasa tapi gara-gara pilpres berapa berantem jangan berapa berantem jangan rumah tangga suami suami berantem lalu lalu bila masalah kenakalan kenakalan bapaknya jadi ini karena apa akhlak yang berangai dan sebagainya saya inilah yang nanti perhatian problem solving problem adalah soal masalah dan sebagainya solving solusi penyelan saya pakai H2N harus hidup hidup nikmati sehingga demikian lakak problem solving menidentifikasi masalah salah satu tentukan sumber tidak akan menyebabkan masalah baru solusinya solusi masalah efektif dan efisien kenapa anak tidak bagus kenapa anaknya tidak lucu jangan jangan mengajarkan anak kita hal bukan satu inilah dinyatakan yang dikatakan dalam kemudian tersebut dikatakan apa makanya yang seperti menurut yang dikutip oleh Ismail Ibni Qasir dalam kitabnya tafsir Al-Quran 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 selesai kitoskisi diri kita sebelumnya diekolosi oleh Allah dengan alat-alat kebaikan inilah dia untuk kita lihat apa yang kamu hadapi sesuai dengan bagian akarannya tidak perlu tuntahkan saja bagiannya hadapi tetapi terjumpai malam baik jadi harus dihadapi seorang siswa yang lain tingkat harus dihadapi saya yakin kepala di visi menjadi kondisi tidak ada ujian harus terus terus dan sebagainya baru bisa hadapi yang saat ini hayat hayat ini mengenai hidup berubah dengan hidup harapan akhirnya berjumpa nanti kita yang bertanggung jawab kepada Allah SWT menikmati merasai menikmati merasai menikmati sesuatu yang berani sesuatu yang baik hadwa'in saat kita bermasalah hendaknya ketik diri kepada Allah SWT saat menjadi orang Allah SWT menanggung jawab menghadapi hayat ini yang mati saat bekerja yang luar dan menghadapi hayat ini yang mati saat hadapi hujian yang mati saat ibadah apa kerja kamu selama-lama jika pernah berkata hatis bukan sahih bukan sahih tetapi minimal itu kata Allah SWT mengatakan hidup 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 selama-lamanya motivasi tetapi mengatakan hidup 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 selama-lamanya motivasi tetapi hidup 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 sous cari mereka menunjukkan hidup mudah kini ketika mereka tidak Saya berpain. Saya berpain, saya berpain, saya berpain, saya berpain, saya berpain. Jawabannya, saya berpain. Apa? Ternyata jawaban adalah, orang-orang yang memiliki, menjawab saya, saya akan membuka saya. Ada Pak Dolar Minah, saya akan membuka saya. Pak Dolar Minah, saya akan membuka sekitar 200 ekot onta. Satu ekor ontah itu dulu tahun 2016 Sati aja seharga abadzah 117 juta di pasar minggu Saya tanya, mahala mana ontah? Sapi Maha lah ontah, ada 11.000 juta Coba bayangin seharga abadzah mobil ya Berarti 700 nopil bayangin Seluruh datangannya abadzah Bisa dikatakan Indonesia Ternyata harga yang bukan turun Bukan yang berpulang, tapi bergambang Semakin kaya, luar biasa Sampai masyarakat Sampai masyarakat Sampai masyarakat, kita harus punya patat minimal Mengendarai motor-mobil juga sama Ketika kita ngendarai mobil, ada yang ngalik Berbaik saja ada, oh boleh jadi Biar ngejar Terupanya misalnya mulai-mulai, begitu ya Sehingga kita tidak memburuk Memburuk saja Ujian naik pangkat Ujian sebagai naik pangkat buat kita semuanya Nih, aduh ayah, usulkan ide kreatif Tadi saya terdapatkan Sampai menjadi mas Saya punya tetarga Bekas-bekas motor itu Ayat-ayat motor dibuang ke orang Tapi dipegang sama dia Dibersihkan Kemudian disolder Dicat lagi Menjadi baru lagi Harganya menjadi mahal Menjadi 200.000 di lalu Padahal di pulang Itu ide kreatifitas Macet, apa ini ide kreatif solfinya Triduan FKT Bahkan genap ganjil Tapi saya pesen ini kepada cek Jangan berkasus kepada istri Nanti ada istri genap ada si ganjil Ya Itu lah ya Tadi serah inovasi Pesawat dan sebagainya Di beberapa negara Itu sebuah keinginan Jangan berasal 155 kali sukses penemukan Dan dua lagi Yang tidak punya seksor Perdeteksi Dalu Ini anak SMA Sampunggur Enlupi SMA Situar itu Kita membuat ternyata Ekon elektronik Tangan pas luar Dan untuk Sampai menghadar Buat biasa Ini anak-anak Kita luar biasa Nara Siswa SMA Surabaya Penemukan Berkeningin Pendari Mas Tahiran 2012 Itu awal-awal masalah Kayak kira apa Bahkan ada juga Di daerah Jawa Timur juga Daerah Rambungan Bayang Mati Sudah diberkut Selesai ini Kalau terbukanya Dibersilakan Kalau tidak ada Tutup saja ya Ya barangkali ini saja Kalau kulihar Pasti kita akan Menglewati Yang namanya Problem Tapi Somi Berdoa Perliman Adalah dengan Konsep Ajuain Hadapi Hiring Dan Nebati Ini kotoran Semua Menjubah Menjadi Pengharga Ruangan SMA Namanya TV Darwin Dina Ini kasus Semuanya Kita bisa Belajar Dengan Semu Tadi Menarik Menghormati Tolong Menolong Bekerja Keras Tidak Cepat Pusat Percaya Dini Kita Terlumnya Nusuh Egal Dari Law Dan Mereka Kita bisa Belajar Dengan Mutiara Terlumus Mahal Apa Mereka Mutiara Terlumus Mana Mahal 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 Karena Ternyata Mutiara Mutiara Dini Lebih Banyak Termasuk Mohon Mahal Nilai Dini 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 Dengan Dini Perluian Organism Semakin Ditempali Tepat Menjadi Luar Biasa Terang Anten Anten Ternyata Fususnya Banyak Sebelum Menjadi Santo Sayanggan Ini Tepat Menjadi Sebagainya Harus Belal Melainkan Prokasius Assalamualaikum Terima kasih.